Acara selanjutnya, Sidang Paripurna MPR RI dengan acara Pengucapan Sumpah Janji Anggota MPR RI. Persiapan Pengucapan Sumpah Janji Anggota MPR RI Periode 2024-2029 Terima kasih. 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 jabatan anggota MPR masa jabatan 2019-2024 dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota MPR RI masa jabatan 2429 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih. Masih diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Serta selaku calon anggota MPR kita bermunajat dengan sepenuh hati agar diberikan kesehatan, bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita ke depan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.13 tahun 2019 serta Pasal 9 ayat 1 Peraturan MPR RI No.1 tahun 2024 Tentang tata tertib MPR bahwa anggota MPR sebelum melakukan dan memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Makamah Agung dalam sidang paripurna MPR yang dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Sebelum pengucapan sumpah janji dilaksanakan, kami persilahkan Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan MPR. Kepada Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR, kami persilahkan. Pertikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 115 Garis Miring P Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024-2029. Kesatu dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Ketiga, meresmikan pengangkatan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran tiga Keputusan Presiden ini sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan lampiran satu dan seterusnya. Petikan lampiran dua dan seterusnya. Petikan lampiran tiga Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 garis miring P tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Nomor 1, H. Irmawan S. Sos. MM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 2, dan seterusnya sampai nomor 578. Nomor 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 581, H. Sudirman Haji Uma S. Sos, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 581, sampai dengan nomor 730, dan seterusnya. Nomor 731, H. Hartono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia, Teratanda Joko Widodo. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Sekretaris Jenderal MPR. Sedang Majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya, kita memasuki acara pengucapan sumpah janji anggota MPR. Perkenankan kami meninggalkan kursi pimpinan sementara guna bersama-sama mengucapkan sumpah janji sebagai anggota MPR. Dan kepada Ketua Makamah Agung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, SHMA. Kami persilahkan untuk memandu pengucapan sumpah janji anggota MPR. Dilanjutkan penanda tanganan berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji anggota MPR RI terpilih, para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Anggota MPR RI terpilih, dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota MPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Majlis Permusawaratan Rakyat, Saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah berjanji menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristian dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya, bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota Majelis Permusawaratan Rakyat, sebagai anggota Majelis Permusawaratan Rakyat, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, yang berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya, bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan kewajiban, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan pribadi, seseorang, seseorang, dan golongan, dan golongan, bahwa saya, bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat, akan memperjuangkan aspirasi rakyat, dan daerah yang saya wakili, dan daerah yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya, semoga Tuhan menolong saya, bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om, Om Santi 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 Om, bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, sadu, 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 Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji secara simbolis, Para Wakil Kelompok Agama Sumpah Janji, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, diawali oleh Perwakilan Kelompok Agama Sumpah Janji, anggota MPR RI. Rohaniwan, disilakan menuju meja penandatanganan, dan mendandatangani berita acara Sumpah Janji. Rohaniwan, disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para Wakil Kelompok Agama Sumpah Janji, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin, disilakan duduk kembali. Para anggota MPR RI, disilakan menandatangani berita acara Sumpah Janji, dan menuliskan nama lengkap, serta menandatangani pada formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. dan menandatangani berita acara Sumpah Janji.